Terima kasih telah menonton Kemudian langsung bergegas harus asar di Cimanggis Depok Kemudian kajian disana dan hampir jam ini baru bisa berangkat ke Tangerang lagi Ini Tangerang mana? Bintaruh Jadi harap dimaklumi atas terlambatan ini Dan kajian kita kali ini insya Allah kunci sholat itu mengacu pada hadith Nabi SAW Kata Nabi SAW Kuncinya sholat adalah perbuatan bersuci Yang mana kalau misalnya sholat tanpa bersuci atau sholat tapi masih berhadap Maka dia tidak sah sholatnya Kita langsung ke poin-poin tentang bersuci ini Ada yang namanya hadith dan ada yang namanya najis Ada yang namanya hadith dan ada yang namanya najis Jadi pembahasan pertama pembahasan hadith dan najis Hadith itu terbagi menjadi dua Najis kita tidak membaginya nanti Tapi hadith itu adalah suatu sifat yang terlekat pada seseorang Yang mana dengan sifat tersebut Ia terhalangi dari sholat Itu hadith Ada pun najis adalah suatu kotoran yang tidak diizinkan sholat dengan keberadaannya Simpelnya gitu Hadith itu suatu sifat karakter Dia tidak terlihat Dia tidak terlihat Ada pun najis bisa terlihat Hadith suatu sifat yang ada pada diri seseorang Yang dengan sifat tersebut keberadaannya membuat dia tidak boleh sholat Tidak asah sholatnya Ada pun najis Suatu kotoran yang Keberadaannya membuat seseorang tidak asah sholatnya Hadith terbagi menjadi dua Ada hadith asghar Ada hadith akbar Ada hadith asghar dan ada hadith akbar Hadith kecil dan hadith besar Membedakan hadith kecil dan hadith besar ini Dari segi penanggulangannya Hadith kecil ditanggulangi dengan wudu Hadith besar ditanggulangi dengan mandi Itu bedanya Nah terus apa itu hadith kecil contohnya Ya kencing Wangar besar Tidur nyenyak Makan daging Untak Buang angin Lewat kemalon bagian belakang Kok buang angin E gitu Itu tidak hadith besar Eh tidak hadith kecil Jadi tadi Kencing Buang air besar Dan Apa lagi itu Makan daging untah Terus apa lagi Tidur tapi Bukan sasarian biasa Tidur nyenyak Tanda-tanda tidur nyenyak Ya antum mungkin lebih paham Mau dikajian kek Mau di khutbah jumat kek Yang penting kalau disebut tidur nyenyak Batal wudunya Tanda-tandanya misalnya Yang ngorok Atau ngeces Luar liur Itu berarti udah gak sadar Itu berarti udah nyenyak Mimpi Dan mimpinya itu gak ada kaitannya dengan Kondisi sekitar itu Kalau mimpinya kondisi sekitar itu Berarti masih belum nyenyak tidurnya Tapi kalau mimpinya mimpi lain Nah itu udah nyenyak Apalagi kalau udah mimpi ngigo lagi Nah ini udah Udah tidur terlalu nyenyak ini Nah yang kelima apa tadi Membuang angin Kementerian kemaluan belakang Baik Menanggulanginya itu Atau ada lagi yang ke enam Keluar mazi dan wadi Keluar mazi dan wadi Madi itu Cairan Ketika bergejolaknya syahwat Yang keluar di kemaluan depan Itu mazi Keluar cairan itu Maka batal Wadi itu cairan Yang keluar Ketika capek mengangkat sesuatu Dia bukan kencing Ya bukan kencing Tapi cairan ketika capek sekali Mengangkat sesuatu Ya mungkin ngeden atau apa Terus ada yang keluar Dikit gitu Atau Habis capek tidur Pas bangun Kok ada agak cairan sedikit Di celana dalamnya Bagian belakang Bagian depan Nah Ini bilang mani bukan Dibilang ngompol enggak Kalau ngompol kan banyak Kuantitasnya dan bau pesing Ini enggak Makin wadi Ya batal butuhnya Karena dia tidur juga Tapi itu jadi ya Nanti tolong hafalkan ya Nanti saya tes Yang kemudian Ada hadas besar Hadas besar ini Biasanya Tiga doang Yaitu Junub Haid Dan nifas Dan nifas Menanggulangi hadas besar Dengan mandi Ya Itu pemetanya Jadi Penghalang sholat Ada hadas Ada najis Hadas Ya Terbagi menjadi dua Bersuci dari hadas ini Sesuai dengan Keterbagian dua itu Kalau hadas kecil Bersucinya dengan Muduk Hadas besar Bersuci dengan mandi Hadas kecil Contohnya Tadi enam Nanti ada tanya lagi Insya Allah Tolong ingatkan Untuk nanya Yang kedua Hadas besar Junub Haid nifas Mandi Kalau udah selesai dari itu Ya begitu Nah Sekarang ada yang kemudian Pembatal kedua Bukan pembatal Penghalang Sahnya sholat Yang kedua adalah Najis Nah Najis ini Biasanya Berupa kebendaan Biasanya Najis Aini Aini Najas Aini Sesuatu yang Najis kita tahu Biasanya Kotoran Tinja Darah yang mengalir Dan Semisal itu Ya Dan ada beberapa Macam benda Yang diperselisihkan Dia Najis Atau bukan Seperti kotoran Hewan yang Bisa dimakan Dagingnya Halal dimakan Dagingnya Seperti Pipis kambing Dan Tinjanya Unta Pipisnya Dan Tinjanya Itu diperselisihkan Oleh ulama Kalau anda pribadi Memilih pendapat Yang Tidak Najisnya Hewan yang Tidak Najisnya Kotoran Hewan yang Boleh dimakan Dagingnya Ya Gak dengan Najis Jadi kalau antum jalan Kemudian Nginjek Kotoran Ayam Maka Tetap Sebenarnya masuk masjid Gak bagus juga ya Tapi kalau dia Solat dalam keadaan Itu masih Nempel itu Di kaki Ya Maka Sah solatnya Cuma Ya baunya Itu dia Gimana kalau misalnya Lagi jalan kemari Nginjek Tay kucing Nah ini Yang repot Ini juga Masya Allah Tapi yang nginjek Sendal Kan gak mungkin Antum pakai juga Sendal kemari Antum lupas Sah atau tidak Solatnya Sah selama itu Kotoran gak Dempel di Kaki Enggak Gak Dempel di kaki Taib Begitu ya Jadi hadas dan Najis Sudah selesai Di masalah itu Kunci Apa Solat Dominannya Wudhu Atau mandi Tapi sepertinya Untuk malam ini Kita hanya bicara Untuk Wudhu saja ya Untuk kudu saja Karena Agak panjang Sebenarnya Pak Siapa yang ngundang saya Siapa Itu nanti Kajian ini gimana Formatnya Abis isya ada lagi Jadi azan isya Solat langsung Atau Maksudnya abis azan Langsung komat Gitu Atau gimana Antara azan dengan komat Ada jeda gak Biasanya gimana warga Kesepakatan warga aja Jangan tiba-tiba Nanti diputuskan Karena bingung nanti saya Mendingan dari sekarang Langsung azan Langsung komat Atau azan komat Langsung apa gimana Atau silahkan Bapak diskusikan dulu Tapi Jangan berantem Tapi yang pasti Bapak da isya ada ya Lanjut lagi Tanya jawab mungkin gitu Oh gitu Oke Siap Insyaallah Ya insyaallah Oke Sekarang Kita wudhu nih Di wudhu ini Ada tata cara Wudhu yang sempurna Ada yang wajibnya Ada yang sunahnya Yang pasti kita itu Berwudhu Kurang dekat Ya Lebih bagus Lebih dekat gini Lebih enak Oh dari tadi Sudah ngomong Sungkan-sungkan gitu Ngomong Saat tanya Tanya apa Tolong dekatin Gitu Ngomong dong Jadi enak-enak aja Nyantai aja Ada tata cara wudhu Dan tentu Wudhu kita dengan air Kalau dengan debu Namanya tayamum Bukan wudhu Dan gak boleh tayamum Kecuali kalau Memang sudah tidak mendapatkan air Atau tidak bisa Menggunakan air Kalau di pesawat Tentu gak boleh tayamum Karena ada kamar mandi Iya Ada kamar mandi Dan ada airnya Maka gak boleh tayamum Kalaupun mau tayamum Pakai apa tayamum Yang di pesawat Pakai debu Debunya dimana Harus keluar dulu Balik ke bumi Iya kan Maka Maka berwudhu dengan air Dan air Berwudhu dengan air tersebut Air yang suci dan menyucikan Air terbagi menjadi Tiga macam Air suci menyucikan Satu Dua Air suci Tapi tidak bisa menyucikan Dua Tiga Air najis Yang pertama tadi Air suci Menyucikan Itu air mutlak Air yang masih dalam keasliannya Contoh Air hujan Tapi air hujan Yang ada di lapangan depan Itu lapangan bukan pak Nah lapangan itu kan ada genangan air Sekarang Dilihat ada anak kecil Nyeruput wudhu disana Wudhu Hantu marahin Bertakulah kamu kepada Allah Gak sah kamu Wudhu dengan air itu Anak kecilnya Anak kecilnya Tau gak ada Tau gak ada rubah Maka dia boleh dijadikan sebagai media untuk bersuci Boleh Wudhu dengan itu boleh Wudhu dengan air dari bumi boleh Dengan mata air Air dari mata air boleh Air sumur boleh Selama memang masih dalam kemurnian dan keasliannya Itu air suci menyucikan Air jenis kedua Air suci Tapi gak menyucikan Ini seperti air yang Dia suci Tapi tadinya suci menyucikan Tapi berubah warnanya Disebabkan Zat suci lainnya yang Bercampur dan melarut di dalamnya Contoh antum punya air segelas Antum masukin oralit Berubah gak? Oralit apa sih oralit itu? Garam Garam Berubah gak? Ada yang berubah gak rasanya? Ya berubah Antum wudhu dengan itu? Gak bisa Air segayung seember Antum taruh kamper yang banyak Berubah Berubah rasanya Warnanya mungkin sama Atau air kopi Istri baru buat kopi banyak Antum wudhu dengan itu Ini Gak bener ini Gak sah wudhunya Kenapa? Airnya suci betul Tapi tidak menyucikan Gitu ya Yang ketiga air najis Air najis ini Emang secara zat Udah najis Kayak arkencing Atau Dia air biasa Airnya bagus tadi ya Tapi Dia Kecampur Atau jatuh ke dalamnya Benda najis Kita misalnya Ada Ada ember Atau bak mandi Bak mandi Bak mandi di rumah Misalnya Kalau punya ya Bak mandi di rumah Karena sebagian orang pakai shower mandinya Bak mandi di rumah Nah Kemudian Pagi hari Habis bangun subuh Antum Buka kamar mandi Eh ada tikus Telah wafat di dalamnya Nah Sekarang apa hukum air tersebut A Suci menyucikan B Suci tapi tidak menyucikan C Najis Ayo pilih Sepakat tentu Najis Ada yang bilang Suci dan menyucikan Boleh diminum Ada yang bilang gitu Sepakat Najis itu air Kenapa? Karena Tikus itu najis enggak pak? Nah kok ini salah Antum Sepakat untuk salah Tikus itu Yang benar Tidak najis Kan anda gak bilang Bangkai tikus Anda bilang tikus Anda gak bilang Bangkai tikus Tikus itu najis enggak? Enggak Kapan dia najis Nanti kalau dia udah mati Antum matiin tikus Dengan caranya mbeli Allahu Akbar Bismillah Najis enggak? Najis Walaupun disembelih Pas idul adha Tetap najis dia Kenapa? Karena haram itu Enggak boleh dimakan Maka najis itu tikus Kalau mati dengan cara apapun Ini mati tenggelam Di kolom kita Matinya Najis itu tikus Najis Kolomnya Selama kolom tersebut Tidak Sederajat Atau sekadar Dua kula Atau sekitar Dua ratusan liter Kolom renang kita Paling seberapa? Kolom renang Kolom bak mandi Enggak seberapa Maka air tersebut menjadi Najis Tadinya air tersebut Bagus enggak? Bagus Tapi gara-gara ada najis Masuk Maka menjadi Najis Gitu ya Oke Nah Tadi medianya dengan air Sekarang Dalam kitab yang Anda pegang ini Ada kitab bagus pak Ensiklopedi Solat Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah Tiga jilid dia Tapi ada Cara wudhu ringkas Tulisan disini Tata cara wudhu Yang sempurna Satu Berniat di dalam hati Untuk berwudhu Dan wudhu Niatnya Di hati Yaitu Saya mau wudhu Yaudah Berarti Udah jadi niat itu Ya Tidak perlu Dilafalkan Yang kedua Mengucapkan Bismillah Ini hukumnya Sunnah Mengucapkan Bismillah Ini hukumnya Sunnah Jadi sebelum wudhu Bismillah dulu Walaupun Sebagi ulama Bilang wajib Tapi yang benar Adalah Sunnah InsyaAllah Kata Rasulullah S.A.W La solat Al-iman la wudhu Al-ahu Tidak benar Tidak sah Tidak benar Solat seseorang Yang tidak berwudhu Untuknya Dan tidak benar Wudhu orang Yang tidak menyebut Nama Allah Tidak benar Maksudnya Yang ditafsirkan Sebagian ulama Adalah Bukan tidak sah Tapi tidak sempurna Wudhu seseorang Kalau tidak Diawali sebelumnya Dengan Bismillah Beda dengan niat Kalau niat itu Menjadi Kewajiban Bahkan rukun Wudhu juga Kalau tidak pakai niat Maka tidak sah Wudhunya Saya pikir Tidak ada orang Wudhu tanpa niat Semua orang pasti tahu Dia bakal wudhu Maka itu menjadi niat Kemudian Yang ketiga Mencuci kedua telapak tangan Tiga kali Ini Sunnah Tiga kali bagaimana Mencuci tiga kali Keran Buka kan Serer gitu kan Kalau gini terus Di bawah air Itu namanya satu kali Pak Ini kan air Ngucur terus Gini terus Gini terus Cincin Itu gini-giniin Gak usah dilepas Di Gini-giniin aja Di apain sih namanya Ya diginiin Itu kok Di bawah air terus Sekali namanya Gimana caranya tiga kali Air ngucur Satu Bawah Dua Bawa Tiga Bawa Tiga kali Itu namanya Tiga cidukan Pahamnya bedanya Itu Sunnah Tapi sebagian ulama bilang Kecuali kalau misalnya Dia baru bangun tidur Maka wajib Untuk mencuci tiga kali Sebelum wudhu Kenapa Dia tidak mengetahui Tangannya bermalam dimana Ayo Ya enggak Antum tahu enggak Waktu malam Antum tidur Nyenyak Tangannya kemana Enggak tahu Kecuali kalau ada CCTV Antum rekam paginya Lihat tuh Sepanjang malam Ngapain tangan saya Enggak tahu Siapa tahu Ngorek-ngorek sesuatu Yang najis Maka Sebagian ulama Bukan ijma Sebagian ulama Mewajibkan Kalau habis bangun tidur panjang Cuci tangannya Tiga kali Kemudian Berikutnya Jadi bayangkan Tadi sudah Diat Kemudian Sudah apa tadi Mengucapkan Bismillah Kemudian cuci tangan Tiga kali Habis itu Berkumur Dan memasukkan air Kedalam hidung Dengan tangan kanan Kumur Nama-namanya Magmadoh Atau tamagmud Dalam bahasa Arab Memasukkan air Yaitu Menghirup air Kedalam hidung Dengan tangan kanan Ini sebenarnya Lebih tepatnya Menghirup air Bukan memasukkan air Kalau memasukkan air Ya dimasukin tuh air Gitu Enggak Ini menghirup air Dengan tangan kanan Ke hidung Ya Kalau lagi bukan Bulan biasa Silahkan Kata Rasulullah S.A.W Balihu fil istinsyak Bersungguhlah kalian Dalam beristinsyak Aduh Aya pusing Kemudian Keluarkan air Dari hidung itu Dengan tangan kiri Gitu Jadi Baratnya kan gini Gitu Anda gak mau keras-keras Ntar ada yang keluar Beneran ya Keluar Itu dilakukan Tiga kali cidukan Ya rahmukullah Dilakukan Tiga kali cidukan Gitu Ini menurut Banyak ulama Ini hukumnya sunnah Tapi kalau anak pribadi Mengikuti pendapat Yang mewajibkan Kumur-kumur Dan istinsyak Istinsar Jadi kumur-kumur Ada sendiri Kumur-kumur Di mulut Istinsyak itu menghirup Menghirup Istinsar Itu Ngeluarin Jadi jangan Menghirup Gak keluar-keluar Abis itu Apalagi bulan Ramadan Disimpan dimana Itu air Tonton Disimpan di dalam Masuk ke ini Batal puasanya itu Ya Gitu ya Wallahualam Ini wajib Yang ini Dan anda selalu Mengamalkannya Tapi Dalam Madhab syafi'i Ini hukumnya sunnah Ya Maka ini Masing-masing Pilihan Yang kita Tidak bisa memaksakan Kemudian Yang kelima Membasuh Muka Tiga kali Membasuh Muka Tiga kali Yang namanya Membasuh Itu beda Dengan mengusap Jadi ada istilah Gusel Yaitu Membasuh Mencuci Ada istilah Masah Yaitu Mengusap Muka Itu dibasuh Bukan diusap Berarti Kalau dibasuh Berarti Membutuhkan air Yang mengalir Maksudnya Air yang cukup Banyak Bukan sekedar Lembapan air Di tangan Beda Kalau mengusap Cuma gini Lembap Dah itu Cukup Tapi kalau Membasuh Ya Kayak biasanya Kalau antum di keran Ini Kumpulin air Kalau dulu kita Anak-anak Cuk Nah itu Tapi jangan Gini doang selesai Enggak Ya Atau Gimana Membasuh Semua kena ini Semua permukaan ini kena Kena semua Ya Kalau wajahnya Banyak dipetan Ya Itu ya Di Di Ini Masuk-masukin itu Ini jangan dibiarin Ya Nah begitu Jadi basuh itu Seperti itu Pak Airnya ngalir Ya Bukan Ada air Taruh sini airnya Dikini Itu namanya Maka bedak Ya Jadi basuh Ya basuh Membasuh muka Wajib sekali Sunnah dua kali Atau tiga kali Ya Dari telinga ini Sampai telinga ini Ya Bukan telinganya Tapi dari sini Kalau dari skala melebar Dan rambut kepala yang paling depan Sini ya Normalnya orang Maaf-maaf Kalau misalnya rambut bapak ada yang Disini yang gak ada rambut Tapi baru sini rambut Oh berarti saya dari sini Ustaz Bukan Dari sini tetap Ya Jangan Oh berarti saya jauh banget Pak Dari sini Enggak Itu antum Pengecualin aja Gitu Tetap antum dari sini Sampai dagu sini Sampai jenggot paling bawah Kalau jenggotnya itu Enggak begitu lebat Jenggot-jenggot nagung Yang sebatang Dua batang Tiga batang Ya bisa diketeng gitu kan Nah yang seperti itu Wajib untuk kena semua airnya Ada pun kalau udah Lebat Apa sih Lebat tuh apa sih Apa standar Barometer lebat Atau tidaknya bulu Jenggot dalam Dalam mizan fiqih Suatu yang disebut Rambut Itu ketika Dasar kulit gak kelihatan Dari atasnya Ya gak Eh misalnya ini Pak Ini disebut rambut gak Kelihatan gak dasar kulitnya Hah Udah gak kelihatan ya Nanti udah jadi rambut dia Ya Gitu Seperti ini Kalau masih kelihatan Dasar kulitnya itu Masih disebut bulu Misalnya ketek Ya Ketiak lah Lebih enaknya ngomong ketiak Ketiak Ada bulunya Bulunya jarang-jarang Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sampai Satu Jalan Kalau diginiin Masih kelihatan Dasar kulitnya Tapi sebagian orang Keluar Wah Ya Gak kelihatan Permukaan Buminya itu Ini jadinya Udah rambut Waduh Ini ada yang ngerasa Jangan-jangan Begitu Jenggot yang seperti ini Kalau antum Begini Nah Lihat Enggak kelihatan Maka ini udah menjadi Rambut Maksudnya udah panjang Udah banyak Lebat 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 Kasif Yang seperti ini Hukum untuk mengarsir semuanya Hukumnya sunnah Tidak wajib Ada pun jenggot yang cuman Sebatang Dua batang Itu sekali Sekali pengen copot Yang itu Itu tetap wajib Untuk Di Dibasu Kena Harus semuanya kena Begitu bedanya Ada sebagian orang Panjang Banyak Permukanya kelihatan gak Gak kelihatan Saking banyaknya Bahkan kepala sama jenggot Lebih besar jenggot Yang seperti ini Tidak wajib untuk Semua jenggot Dikenain air Gak wajib Tapi disunnahkan saja Dia mentakhlil namanya Maka kalau misalnya Kayak anak ini Sunnah mentakhlil kayak gini Gak apa-apa Gak gini juga gak apa-apa Tapi cukup gini aja Umum udah gitu aja Nah Taib Ini anda ringkas aja Untuk dalil-dalilnya Kita pangkas Jadi gak dibaca Dalil-dalilnya Karena Waktunya sangat sempit Enam Membasuh tangan kanan Sebanyak tiga kali Membasuh ingat ya Membasuh berarti Membutuhkan air yang mengalir Tangan kanan Sebanyak tiga kali Dari ujung jari Sampai Siku-siku Siku Sikut Sikut Ya Ya Ujung jari Sampai sikut Menggosok-gosok Lengan Membasuh bagian siku Serta menyela-nyela jari Sampai kena semua ini air Bagi yang bercincin Ada cincin perak Kalau emas gak boleh Laki-laki Perempuan boleh Nah gak harus dicopot Tapi kalau cincin gede Cincinnya gede Gak ada yang pake cincin disini Repot saya mau nunjuk ke orang Cincin gede Dikocok-kocok Maksudnya digerakin lah Supaya ada air Masuk ke bagian Selak-selak antara cincin dan kulit Ya Tapi yang cincin gede itu ya Yang agak rumit itu Agak gede Batu apa gitu kan Batu Batu empang mungkin Ya Itu kalau gede Dia wajib untuk Memasukkan atau Menggosok-gosoknya Supaya air masuk Kalau enggak Tidak sah wuduknya Dan ini kayak banyak orang tuh Enggak peduli dengan masalah ini Solat khusu-kusu Taunya enggak sah Ya kan Karena kuncinya solat Bersuci Kalau bersuci enggak sah Solat ini enggak sah Dan kalau solatnya enggak sah Dan kalau meremehkan Dapat adab kubur Insyaallah Bukan doain Tapi iya Kayak gitu Nabi SAW pernah lewat kan Lewati kuburan Dua kuburan Kata Nabi SAW Keduanya sedang Sedang dikubur Keduanya Diadab Tidak dalam hal yang dianggap besar Dianggap remeh Di antara yang pertama apa Yaitu yang Tidak menutup diri Dari Kencingnya Dia kencing Kecipratan celananya Enggak nyadar Karena meremehkan Akhirnya solatnya Tidak sah Karena wuduknya Tidak sah Begitu juga meremehkan Masalah cincin Bahkan Anda pernah dulu Di situ babakan Tahun kemarin Melihat ya Beberapa saudara kita Mungkin ya Dari kalangan suku Karena situ babakan Ada tempat waris Tepetawi Cincin bukan disini Cincin disini Dan gede cincin itu Kayak kecewa raksasa gitu Gede itu Gede Banyak disini ada tiga Terus disini Cincin Semua cincin semua tuh Sambil dia jaga parkiran Ini orang Ya Allah Ini orang monster dari mana Dia tuh gimana cara Hidup gitu loh Berat itu Demi apa Demi gaya-gayaan Kalau solat gimana solat Gimana wudunya Itu dia Saya bingung Dia wudu gimana Mau wudu Lihatlah kena cincin semua Ya kan Sah gak wudunya Gak sah sebelum dia Buka-bukain tuh cincin Maksudnya bukanya susah Ya Nah yang seperti ini Bisa gak sah solatnya Walaupun solat Gak sah solatnya Kenapa Karena kulitnya gak kena air Sedangkan untuk tangan Wajib untuk dibasuh Minimal Sekali Dua dan tiga Itu sunnah Juga kiri dibasuh Setelah tangan Baru dia disini Yang ketujuh Mengusap kepala Nah kepala barulah Diusap Bukan dibasuh Ya Tapi kalau dibasuh Banyak air ya sah juga Cuman aslinya diusap Mengusap kepala sekali Yaitu Dengan Gini Membasahi kedua tangannya Dengan air Ini kan keran Tangannya masih basah Basah Ya Dia boleh juga Menciprati dulu gitu Supaya gak teru basah gitu Gak teru banyak airnya Jadi lembab doang Basahan air doang Di permukaan kulit Baru kemudian dia Mengusapkan dari bagian kepala terdepan Sampai tengkuk Tengkuk itu mana Bagian terakhir kita tumbuh rambut Itu tengkuk Ya Kemudian membalikan kembali ke tempat semula Jadi kayak gini modelnya Kalau untuk laki-laki ya Gini Gini Jalan ke belakang Tapi jangan lembet-lembet Antrian panjang Kedepan lagi gitu Balik gitu Kalau rambut laki-laki panjang Tetap kayak gitu seakan Ya Kayak gitu Selanjutnya Memasukkan kedua jari telunjuk Kedalam telinga Dan mengusapkan kedua ibu jari Ke bagian luar telinga Eh Ini Habis kayak gini Balik ke depan Walaupun dalam madhab syafi'i Cukup sebagian saja Tapi yang lebih tepat adalah Wamsahu biru'usikum Yaitu seluruhnya Bukan sebagian Ya Kemudian Habis itu Dia gak perlu Pakai air lagi Gak perlu cinduk air lagi Walaupun dalam madhab syafi'i juga Disunahkan Ngambil air lagi untuk telinga Tapi kalau antum gak ngambil Juga gak apa-apa Sisa bekas tadi kepala Ini Masukin sini Dan Ya Di jewer Bagian luarnya aja Dan gak perlu detail-detail Uh Sampai bokor kuping gak usah Begitu Yang kedelapan Membasuh kaki kanan Tiga kali Membasuh berarti mencuci Gak cuman mengusap Kaki kanan Tiga kali Dari ujung kaki Sampai ke mata kaki Ya Gak sampai lutut Sampai mata kaki aja Mata kaki kena basuhan Dan Usahakan selak jari-jari Apri maaf Yang sebagian sudah tidak muda lagi Kadang-kadang kakinya itu rapat Yang kakinya rapat Itu wajib untuk menyelak-nyelak Diselak-selak tuh jarinya tuh Jangan sampai kering Bagian yang rapat ini Kecuali kalau Ternyata rapatnya memang udah Rapat permanen Gak bisa dibuka Gak bisa nih Gak bisa dibuka Ternyata rapat beneran Maka ini Kalau takutnya jadi penyakit Yaudah Gak usah dibuka Antara sela-selak itu Dilanjutkan dengan Membasuh kaki kiri Seperti yang dilakukan terhadap Kaki kanan Itu wajib Kemudian setelah Itu kan sudah selesai tuh Untuknya Maka antum silahkan Baca Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan Abduhu wa rasulhu Allahumma ja'alni Mina tawabina Wa ja'alni Mina al mutatahhirin Ya Boleh juga Subhanakallahumma Bi hamdika asyadu an la ilaha illallah Ila anta astaghfirka Wa tubu laik Itu memang doa Kafaratul majlis Tapi bisa juga setelah Wudhu Dan ada dalilnya Nah Barang siapa yang Berwudhu Seperti ini Lalu mengerjakan Solat dua rokaat Dua rokaatnya dua rokaat apa Dua rokaat apapun Dua rokaat wudhu Kan ada itu Bilal min robah Halif bilal min robah Nabi SAW bilang ke Bilal Ya Bilal Aku mendengar Suara sendal kamu Di surga Aku diperlihatkan surga Dan aku mendengar suara sendal kamu Di surga Apa amalan Andalan kamu Yang selama ini Kamu lakukan Maka kata Bilal Ya Rasulullah Saya itu Kalau misalnya berhadap Saya langsung Menjaga wudhu saya Saya wudhu Habis itu solat Wudhu dua rokaat Kata sebagian ulama Di antara Madhab Imam Malik Dan juga Madhab Imam Syafi'i juga Diperbolehkan Solat-solat Dengan sebab Solat sunnah Dengan sebab Di waktu-waktu terlarang Ya Apa waktu terlarang Untuk solat Sunnah mutlak Setelah Solat subuh Sampai terbit matahari Enggak Itu enggak boleh Solat apa coba Antun mau solat sembarangan Enggak bisa Tapi kalau antun Solat setelah wudhu Boleh enggak Boleh Boleh Wudhu Karena hadat Antun solat dua rokaat Habis itu Jam berapa Jam setengah enam Boleh Karena ada sebab Yaitu wudhu Ya Yang kedua Sekitar 15 menit Sebelum waktu zuhur Itu dilarang solat Mutlak maksudnya Tapi antun wudhu Ya Kemudian Antun solat dua rokaat Wudhu Boleh Kemudian Ba'da asar Atau bagi sebagian ulama Ketika matahari itu Sudah agak menguning Hingga terbenam matahari Maka itu Enggak boleh solat mutlak Tapi boleh Solat sunnah wudhu Ya Atau solat Tahitul masjid Boleh Gitu ya Itu yang lebih tepat Insya Allah Dalam madhab Shafi'i Taib Nah barang siapa yang berwudhu Seperti ini Lalu mengerjakan solat dua rokaat Dengan tidak berbicara Kepada dirinya sendiri Ini banyak pengertian dari ulama Jadi habis wudhu Selesai wudhu Antun jangan ngobrol dulu Ada istri ngajak ngobrol Kalau gak perlu Antun cuekin aja Biarin dianggap Sombong banget Babeh sekarang Enggak aja Emang saya mau solat Kamu diem dulu Terus solat dua rokaat Jadi gak usah ngomong apa-apa Dan gak usah ngomong dunia Dan gak usah di dalam hatinya Tuh gak ada fikir tentang dunia Solat Saya mau solat habis ini Di rumah Silahkan Karena kata Allah Salat yang terbaik Itu di rumah Kecuali solat fardu Maka asli solat sunnah itu di rumah Bahkan bagus solat di rumah Bagus Begitu ya Barang siapa yang melakukan itu Wudhu Dengan sempurna tadi Kemudian solat dua rokaat Dan gak ada perbincangan duniawi Baik dalam dirinya sendiri Ataupun dengan orang lain Niscaya Allah akan memberikan Ampunan kepadanya Dari dosa-dosanya yang terlalu Enak gak tuh Mudah loh itu Cuman Banyak yang belum tahu Yang sudah tahu pun dari kita Belum tentu bisa diamalkan rutin Padahal dosa kita seberapa Ya mungkin banyak Ya mungkin juga tidak Semoga tidak Nah begitu Sebagaimana kata Rasulullah SAW Barang siapa Dia tidaklah seorang Muslim yang berwudhu Kemudian dia memperbagus wudhunya Kemudian dia berdiri dan Salat dua rokaat Dengan betul-betul dia khusuh biqalbihi wa wajihihi Kolbu dan wajahnya Wajahnya khusuh Ya wajah yang khusuh itu Ya biasa Gini Enggak Ngarak ngelirik sana sini Ada cicak dikit ngeliatin Enggak Ada cicak berantem Sama laron Ditonton Ini enggak Itu enggak khusuh namanya Ya Illa wajabat lahul jannah Yang khusuh seperti Melainkan telah diwajibkan Atasnya Surga Ternyata Mudah caranya Cuman kok Enggak diamalkan ya Itu Seton menghalang-halangi Ya Seton menghalang-halangi Taib Ishak jemrah Pak Sebenarnya untuk wudhu ini Bisa kita selesaikan disini Anda kira Ya Pertanyaan itu bakal banyak Kalau Anda mau nanya silahkan Pertanyaan biasanya lebih banyak Kalau untuk soal-soal kayak gini Yang mau bertanya dipersilakan saja Langsung saja Habis Ishak aja Enggak boleh sekarang Enggak apa-apa Kalau sekarang enggak apa-apa Tapi udahlah Kita sunah-sunah wudhu aja dulu Sunah-sunah wudhu Ini Ishak jam berapa Sudah masuk Sudah masuk Oh tadi Anda enggak dengar Kalau sudah masuk waktu Ishak Ya taib Berarti sekarang kita Azan Azan Wudhu Enggak wudhu Belum batal kan Azan terus langsung komat atau Enggak langsung komat Enggak langsung komat Sekitar 5 menit Taib Iya Nanti soal ba'di Atau langsung kajian setelah Langsung kajian Langsung kajian Taib Siap insyaallah Ya azakumullah khaira Subhanakallahumma bihamdika Asyidu Alla ilaha ilaha Anta astagfirullah Tidak semuanya bawa kertas Sepertinya Jadi Mungkin dia mau langsung bertanya Bertanya Silahkan pak Ya udah bapak ini dulu ya Nanti Kenapa makan daging ontak Merupakan hadas kecil Hadas kecil Terima kasih pertanyaan pak Bagus Masyaallah Kenapa makan daging ontak Dimasukkan ke hadas kecil Pertama Karena memang Sudah ada Nas yang berkaitan dengan itu Dari hadas nabi S.A.W Seorang sahabat Bertanya Saya makan daging kambing Ya Rasulullah Dan itu Rasulullah tidak mengharuskan Apa saya harus Wudhu Enggak Saya makan daging ontak Saya harus wudhu Iya Nah disini Ketika Rasulullah mengiakan Maka para ulama Mengatakan Oh Berarti makan daging ontak Itu Membatalkan wudhu Masyaallah 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 Nanti rebutan Kalau kayak gitu Nanti Wah Masyaallah Nanti 18 pertanyaan Saya nginep lama-lama Begitu Pak Pertama ada hadisnya Kedua Ada pun Mengapa Kalau ditanya Sebab Secara logis Atau medis Atau semisalnya Anak pribadi Tidak tahu Pak Anak tidak tahu Apakah ada Perbedaan Signifikan Sehingga Membatalkan wudhu Apa Perbedaannya Kita tidak tahu Mungkin ini Perkara yang sifatnya Ta'abudi Yaitu sesuatu Yang tidak bisa Dimengerti Maksudnya apa Yaitu Hikmahnya apa Wallahu'alam Melainkan kita Hanya sekadar Ikut Nabi Sallallahu'ala Mengatakan Iya Kamu berwudhu Harus berwudhu Maka Maka perulama Memasukkan Makan daging unta Sebagai pembatal wudhu Begitu Wallahu'alam Pak Untuk selanjutnya Saya tidak tahu Sebentar Itu Iya silahkan Pak Ini repot Pak Kalau dilempar-lempar gitu Mendingan satu-satu orang Satu mikrofon Gimana Ayo silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di sini ada yang punya babi Pak Oh bayi Anda dengerin babi Makanya kaget Masa ada Masih banyak yang punya babi Masya Allah Bayi Makanya Bapak yang Yang tartil Bacanya yang tartil Anak-anak Tadi-adak Tolong Tolong Jangan Jangan Ntar habis kajian aja deh ya Itu ayahnya mungkin itu Eh anaknya Jadi Cara menghorsi panjang Gimana Boleh gak Kalau misalkan Langsung Lampai Masukkan Ke Mesin cuci Dan Itu ada Kampur Yang lain Dimana Untuk Mencuci Popok Atau apa gitu ya Mencuci Sekian Pertanyaannya Pak Terima kasih pertanyaannya Ingat dalam Madhab Shafi Atau madhab lainnya Air yang Air yang sedikit Di bawah Dua kul lah Di bawah Dua ratusan Liter Air tersebut Kalau Kemasukan Kalau air sedikit itu Kemasukan Najis Maka menjadi Najis itu air Nah Begitu ya Sementara kita Dilarang untuk Mencuci Pakaian Dengan air Bercampur Najis Kenologinya Kita Mau cuci Popok Bayi Yang terkena Air kencing Atau Anak kita Mungkin Pipis di celana Pasing Ngompol Mencucinya Gak boleh Langsung Disamakan Disatukan Dengan Cucian lain Paham Paham disini Biasanya Kalau kita Kita Biasanya Cuman Cukup Di dalam Mesin Cuci Air Kemudian Diterjen Udah Celupin Semua pakaian Yang Gak tau Pakaian Isinya Kotoran Bayi Pake I Bukan Pake B Kemudian Ada Yang Isinya Pesing Itu Gak boleh Melainkan Yang Isinya Pesing Atau Najis Ini Harus Dicuci Secara terpisah Terlebih dahulu Misalnya Ada kerang Dibilas Dicuci Semuanya Udah Merasa Udah Semua Kearsir Baru Kemudian Cemplungin Bersama Dengan Pakaian Lain Ada Pun Kalau Dicemplungin Barang Barang Semua Sekaligus Maka Itu Pencucian Tidak Sah Dalam Islam Karena Itu Bercampur Dengan Semua Najis Bercampur Dengan Najis Semuanya Cuma Kan Ya Alhamdulillah Setelahnya kan Nanti ada Pengerian Cleansing Dibilas Nanti Kemudian kan Ada yang Kedua Kalinya Dengan Air Suci Mencucikan Maka Insya Allah Tidak Masalah Berikutnya Kecuali Kalau Antun Cuma Sekali Doang Tapi Berikutnya Insya Allah Pakai Air Normal Cuma Walaupun Mungkin Tidak Masalah Tapi Saya Pikir Tetap Jangan Dari Awal Harus Dipisahkan Yang Najis Dari Awal Pakai Keran Terus Abis itu Dicuci Sendiri Perus Sampai Merasa Semuanya Sudah Kena air Maka Kolas Baru Campurkan Dengan Yang Lainnya Begitu Itu Untuk Baik 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 Dalam Yang Ya Begitulah Yang Gak Bisa Kita Sebut Salah Satu Private Silahkan Bapak Sudah cukup Pak Insya Allah Menenangkan Hati Tidak Masya Allah Padahal Soal kotoran Menenangkan Hati Masya Allah Silahkan Pak Saya Dua Pernama Apa Hukumnya Kotoran Cicak Satu Dulu Apa Hukumnya Kotoran Cicak Ini Pertanyaan Apa Mau Apa Hukumnya Apa Hukum Memakannya Apa Hukum Oh Tidak Dalam Madhab Sabi Semua Kotoran Binatang Itu Najis Juga Semua kotoran Manusia Itu Najis Mau Dia Sedikit Mau Dia Banyak Cuma Ada Najis Ma'fu Anhu Ada Najis Yang Tidak Bisa Ditolerir Kalau Anda Lebih Berpihak Pada Pendapat Kotoran Cicak Ini Kendati Pun Misal Kita Bilang Itu Najis Misal Saja Karena Cicak Ini Tidak Dimakan Dia Memang Binatang Yang Tidak Berdarah Memang Betul Tapi Dia Binatang Menjijikan Ada Yang Makan Cicak Tidak Ada Baik Baik Mentah Maupun Matang Tidak Ada Yang Makan Cicak Maka Harum Hukum Kotoran Najis Najis Tapi Najis Ma'fu Anhu Dimaafkan Insya Allah Seperti Itu Dia Najis Najis Tapi Kotoran Cicak Gak Ada Kotoran Cicak Gede Gede Cuma Kacoriko Toke Itu Agak Masjid Ini Langsung Dikasih Anda Kapan Dikasih Anda Jauh Tiga Ini Masa Gak Dikasih Masjid Tetap Satu Masya Allah Nah Kalau kotoran Cicak Kecil Itu Nanti Dimaafkan Insya Allah Maka Ketika Antum Lagi Sholat Kayak Gini Kemudian Keluar Turun Satu Warisan Itu Maka Ini Tidak Ada Masalah Dengan Itu Tidak Masalah Begitu Tidak Masalah Insya Allah Tidak Perlu Antum Kemudian Membersihkan Ini Apa Sini Nempel Kotoran Cicak Tidak Tidak Usah Udah Dibiarin Aja Disitu Kecuali Kalau Ternyata Kotornya Banyak Misalnya Dikumpul Untuk Kotoran Cicak Banyak Maka Itu Menjadi Najis Yang Tidak Bisa Dimaafkan Siapa Itu Bicara Di atas Oh Ada Speaker Di atas Oh Memainkan Anak Anak Iya Nah Kalau Dikumpulin Banyak Maka Dia menjadi Najis Yang Tidak Dimaafkan Begitu Misalnya Ada Disini Korektor Kotoran Cicak Kemudian Dikumpulin Banyak Eh Ditaruh Disini Maka Tidak Boleh Dia Mengendap Disini Maka Harus Disingkirkan Karena Ini Sudah Menjadi Najis Yang Banyak Menjadi Tidak Dimaafkan Kalau Kecil Segitu Dimaafkan Cicak Kan Tidak Sengaja Juga Tidak Bermaksud Apa Lanjut Pak Silahkan Kepayanya Kedua Saya Pernah Baca Kalau Mengerukkannya Sholat Sunat Hubung Dengan Misalnya Shakyat Mesir Apakah Itu Berserah Kalau Berserah Boleh Mengerukkan Sholat Sunat Sekitar Berserah Baru Sekali Jangan Uniyah Atau Istirohkun Niat Berserikatnya Niatan Dalam Satu Amalan Ini Hanya Boleh Di Amal Amalan Sundah Yang Dengan Kriteria Dalam Sholat Misalnya Dia Memang Bisa Dijamah Selama Itu Bukan Merupakan Oboh Jamat Niat Maksudnya Bukan Jamat Sholat Tahiyyatul Masjid Boleh Kita Jamah Niatnya Dengan Sholat Tuhan Boleh Dengan Sholat Wudhu Boleh Atau Sekalian Sholat Wudhu Habis Wudhu Di Kamar Mani Masjid Kemudian Masuk Masjid Tahiyyatul Masjid Sekarang Wudhu Sekarang Boleh 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 Perserikatan Niat Seperti Ini Asal Tepat Memang Tepat Ada pun Kalau misalnya Wajib Kita Musun Nah Maka Ini Tidak Boleh Misalnya Wajib Zuhur Dimasukkan Sama Dengan Sholat Sholat Duhat Enggak Atau Sholat Wajib Misalnya Tadi Saya Belum Sholat Sungguh Karena Ketiduran Habis itu Baru Bangun Jari 7 Pagi Ya Udah Saya Soal Sembuh Sekaligus Saya Soal Duhat Ini Boleh Tidak Pak Bang Boleh 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 Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh 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 tahiyyatul masjid apa arti tahiyyatul masjid tahiyyatul mahib tahiyyatul mahib tahiyyat penghormatan kepada masjid Ibnu Hajar ala sekolah dilengkapi jilid pertama menyebutkan bahwasanya sholat tahiyyatul masjid itu adalah sholat fleksibel bisa menjadi sholat fleksibel bisa menjadi sholat independen sholat fleksibel gimana maksudnya itu apapun yang untuk melakukan dari sholat ketika masuk masjid maka itu dinamakan juga tahiyyatul masjid walaupun antum niatkan selain itu misal antum masuk masjid tapi antum niatkan sholat duha tetap itu disebut tahiyyatul masjid bagi Ibnu Hajar ala sekolahnya atau antum masuk masjid eh komad langsungkan sholat maka itu juga termasuk tahiyyatul masjid jadi apapun sholat yang antum melakukan setelah masuk masjid maka yaitu tahiyyatul masjid apapun bentuknya ataupun hormatnya apapun hukumnya itu menurut Ibnu Hajar ala sekolah ini maka kadang-kadang dengan sendirinya orang itu tahiyyatul masjid tanpa sadar tanpa niatan khusus pengen sholat aja eh itu di masjid berarti tahiyyatul masjid gitu bisa dipahami sini eh gitu selama dia bukan musholla ini masjid ini mesjid kompleks sudah milik wakaf atau sudah milik berarti ini masjid ini masjid ini masjid apapun musholla yang belum diwakafkan maka itu musholla nggak ada tahiyyatul musholla maka musholla kantor ini sejak kapan dia tahiyyatul musholla nggak ada musholla kantor musholla rumah itu nggak ada kecuali kalau aula ula tersebut sudah diwakafkan khusus untuk masjid lima waktu atau semisalnya maka ini masjid ada tahiyyatul masjid ada pun kalau ini ruangan fleksibel kadang buat masjid kadang buat rapat ya makanya seperti ini nggak ada tahiyyatul masjid kadang buat jumatan kadang buat rapat maka nggak ada tahiyyatul masjid itu itu tahiyyatul kantor namanya nggak ada begitu ya ya ada lagi bapak-bapak ya silahkan baca bismillah ya lem lem apa glukol fox atau apa teko dimana Pak dimana 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 tangan hantum abis ngapain ketika itu melem sesuatu terus wudhunya kapan setelah melem itu taib hantum ulangi wudhunya dan sholat lagi begitu karena tidak sah walaupun kecil kan kehalangkan kulitnya dari air kan ya terhalang terhalang kulitnya dari air berarti tidak sah sekadarnya aja emang menemukan tiap hari itu ada di tangan sering enggak bisa dipikirkan berapa kali yaudah ini orang apa maunya sih yaudah ini orang apa saya bercanda Pak iya taib silahkan silahkan ada pertanyaan lagi silahkan ada udah diulang lagi Pak diulang yang sekali itu diulang 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 enggak diulang bukan dikodok diulang enggak dikodok tuh kalau hantum belum melakukan dikodok namanya ini diulang solatnya diulang kodok sama ulang beda paham dalam fikir itu ada 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 kodok ada tikror ada 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 itu melakukan sesuatu hal pada waktunya pada dengan syaratnya dan seterusnya sampai selesai tuntas kodok itu menunaikan sesuatu yang belum ditunaikan kalau tikror mengulang mengulang tadi udah ditunaikan tapi diulang lagi karena ada kesalahan atau apa gitu gitu itu istilahnya seperti itu ya mengulang surat apa surat apa enggak enggak harus antum pakai surat apa aja enggak Bapak surat suratnya lupa susah ini antum itu Pak karena itu kajian hari ini 4 Pak antum pertanyaan ini bikin beban hidup Anda tambah ya saya disuruh mikirin solat apa itu ya enggak tahu ya apa ya saya juga bingung apa solatnya ya itu biar Bapak yang nentuin apa Bapak inget-inget jangan nambah janularin ke saya lah Bapak inget-inget solat apa kira-kira ya makanya silahkan lakukan kalau betul enggak inget sama sekali udah istighfar aja udah kholas udah selesai enggak usah dilakukan iya karena ragu enggak tahu surat apa udah selesai aja enggak usah dilakukan kalau emang enggak inget sama sekali betul-betul enggak tahu tapi pernah cuma udah lama udah lah kalau emang enggak ketahuan surat apa udah enggak usah dilakukan enggak usah diulang tapi kalau dikira-kira kayaknya itu solat zuhur solat zuhur lakukan kapan lakukan segera nanti habis kajian kalau keinget betul-betul Pak ya begitu ada lagi Pak kena kuku gimana kukunya gimana cat diulang juga karena kuku ini adalah kulit sebenarnya dia enggak boleh terhalang kalau cuma tinta tato itu sah selama bukan tato tato yang abang-abang gambar tempel itu itu enggak sah itu silahkan Pak itu Bapak itu udah mau nanya pada tadi ini pakai speaker Pak nggak kedengeran soalnya Pak antum udah dapat hadiahnya belum apa ditahan ada caloknya nih ya hati-hati ayo silahkan Pak terima kasih terima kasih tidak boleh dibikin dibuat-buat rapak dibuat-buat apa? buat rapak rapat boleh-boleh buat rapat boleh buat rapat tapi berhubungan tidak berhubungan dengan agama oh begitu jadi kan mungkin seperti warga belum punya warga untuk iya iya faham saya tapi misalnya rata untuk kfd itu boleh terima kasih ya terima kasih Pak jazakallah sebenarnya maksud saya tadi masjid itu kadang dibuat rapat itu maksudnya masjid kantor musul kantor yang kadang-kadang itu ruangan itu ruangan sebaguna gitu kadang-kadang buat rapat kadang-kadang buat ini sebenarnya bukan buat masjid itu tapi-tapi pertanyaan beliau ini sekarang mengacu pada rapat warga di masjid begini bagaimana rapatnya tersebut di luar konteks agama bicaranya bicara apa gitu kan selain agama lah pokoknya mungkin maslahat masyarakat begini Bapak ya 17-an 17-an nah misalnya untuk jual beli tadi yang Rasulullah bilang kalau misalnya kamu melihat ada orang berjualan di masjid ya itu bilang ya la rabbahakallahu laka atau semisalnya semoga Allah tidak menguntungkan pernikahanmu para ulama jumhur mengatakan ini hukumnya jual beli di dalam masjid makruh makruh sebagian kecil mengatakan haram tapi tetap sah jual belinya jual belinya sah cuman gak boleh di masjid gitu aja kenapa? karena masjid ini tidak layak untuk dijadikan mencari dunia dari sini atau perbincangan duniawi gitu kan tidak layak toib nah berangkat dari situ maka pada asalnya ini bukan hal yang beradab untuk berbicara masalah yang duniawi di dalam masjid tidak kurang beradab tapi untuk maslahat masyarakat kalau memang tidak ada wadah lain ruangan lain selain masjid maka semoga itu tidak sampai ke dalam yang terlarang selama yang dibincangkan itu maslahat masyarakat bukan dunia apa ya dunia semata gitu karena masyarakat sosial yang juga itu ujung ujianya juga untuk kebersamaan kaum muslimin ya kan? tapi kalau kayak tadi Pak 17 Agustus saya nggak nggak setuju kalau itu karena itu berkaitan bukan dengan maslahat mainkan itu ada sisi ekonominya juga nantinya dunia juga itu perlombaan berapa anggaran kan? saya pikir kalau yang kayak gitu-gitu ada anggaran ada ini kalau gitu kalau bisa jangan di masjid tapi kalau untuk rapat antar RT RW kemudian ini gimana jalanan sana nanti orang susah untuk masuk ini dan seterusnya rapat-rapat umum semoga tidak ada masalah Insya Allah ya begitu Wallahualam dalam sebuah hadith juga riwayat Umar bin Al Khattab RA pertama bersama Rasulullah SAW di pintu masjid ada seseorang menjual pakaian sutra maka Umar bilang Sayyidina Umar bilang ke Rabbi kita AS ya Rasulullah belilah pakaian tersebut engkau bisa pakai itu pakaian untuk meeting pertemuan dengan orang atau apa gitu nah Rasulullah tidak mengingkari orang yang menjual pakaian tersebut di Babil Masjid di pintu masjid dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim di pintu masjid menunjukkan bahwasanya area sekitar itu diperbolehkan untuk jual beli atau misalnya ada pun air disini itu makro hukumnya ya di dalam ruangan ini tetapi kendati pun memang makro atau gimana tetap tidak beradab gak bagus melainkan jauh-jauhi masjid itu dari promosi atau perdagangan atau semisal yang menjurus kepada itu semua Wallahualam jadi gitu Pak ya cukup seperti itu ada lagi Bapak-bapak akuat akuat ada pertanyaan atau tidak akuat biasanya nanya gak Pak ibu-ibu kalau ada yang bertanya silahkan silahkan pertanya kalau gak ada bapak-bapak lagi nih gak ada pertanyaan ibu-ibu ibu-ibunya ada gak sih apa jalan-jalan anak-anak lu di atas ngobrol ya wah bapak-bapak udah selesai nih iya yang mana duluan nih atau barengan aja lah barengan aja silahkan silahkan yang mau duluan silahkan siapa yang mau nanya ini yang mana yang mana duluan terserah yaudah antum duluan pakai popok kadang ada najisnya nempel gak diantum nempel gak diantum nempel gak diantum najisnya gak kan maka gak apa-apa gak apa-apa ya gak apa-apa karena itu masih dalam tubuh dia gak ke tempat sujud atau pakaian antum maka tidak masalah insyaallah apalagi ini anak gak mungkin antum biarkan di iya gak apa-apa selama kencingnya atau kotorannya gak merebes kena kulit antum maka baru itu gak boleh cuman tidak batal tidak batal sholatnya gak batal sholatnya dengan adanya najis seperti itu karena itu najis dari luar kecuali kalau najisnya dari diri antum sholat kencing nah ini batal bukan antum tapi ya karena ini najis dari dia ya kan lagi kayak gini eh kemudian pipis ya kena tangan gitu kan batal gak sholatnya gak batal terus ngapain antum mungkin bisa tau itu bayi kemudian antum ke kamar mandi antum bersihkan kan gak harus buka baju kan antum balik ke sholat terusin begitu caranya kecuali kalau najis tersebut ada datang ke antum atau menempel di antum dan mengharuskan antum untuk buka aurat maka itu baru antum harus batalkan sholat paham disini misal antum pake sarung lagi geno anak kencing tuh anak kena nih sarung dan antum gak pake apa pada leman dan antum gak boleh stay disini ah nunggu selesai ah sholatnya gak bisa lah itu kan ada najis tapi antum belum batal maka gimana cara gantinya otomatis harus buka kan harus buka aurat dimana bukanya mikir-mikir dia di masjid apa di luar ya harus di kamar mandi atau di tempat tertutup kan yang seperti ini mau gak mau buka aurat berarti dia harus batalkan itu sholatnya nah beda dengan kalau najis yang cuma kena selentingan kemudian bisa di hilangkan tanpa harus membuka aurat paham disini sholat ya iya begitu iya dan kena kok tapi kan geraknya banyak nanti kalau kau mandi gerakan banyak ini karena darurat bukan karena kemauan kita beda kalau gerakan banyak ini karena noleh noleh kanan kiri ngeliatin oh cakep tuh sarung mereknya apaan tuh nah ini gerakan gak perlu seperti ini bisa batal sholatnya cukup insyaallah mereka yang seling keluar keputihan anda ini agak complicated masalah tentang haid keputihan anda belum bisa jawab untuk sekarang takut salah ya jadi belum bisa anda jawab afwan betul afwan gak bisa gak apa-apa kan iya gak apa-apa taif deh eh enggak 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 kasih kasih hehehe 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 taif ada lagi yang nanya silahkan iya iya taip 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 jadi beliau ini bertanya perbedaan membasuh dengan mengusap kalau seseorang hanya mengalirkan air ke kakinya tanpa menyela-nyela tanpa menyela-nyela taip sebelum kesana anda kasih tau antum beberapa istilah aja ada empat istilah antum hafalkan ada ghusel membasuh atau mencuci ada masah mengusap beda dengan mencuci ada dalk memijat-mijat ada takhlil menyela-nyela ya ada empat istilah ada ghusel mencuci ya ada ghusel ya ada masah mengusap ada dalk memijat-mijat atau mengarsir ya ada takhlil menyela-nyela kalau takhlil menyela ini menyela atau jari-jari kaki ya apakah membasuh yaitu ghusel ghusel itu mengharuskan nomor tiga nomor tiga apa tadi memijat-mijat harus atau tidak yang tepat adalah sunnah ada keran tangan itu harus dibasuh dicuci atau di usap dibasuh yang namanya basuh itu air mengalir bukan sekadar lembapan suang tapi air mengalir ini ada air keran kemudian antum gini-ginin aja kena semua tangan sampai sini juga kena ngalir semua tangan pertanyaannya sah atau tidak basuhan ini ya ayo sah atau tidak dia enggak enggak melakukan ini enggak sah atau tidak sah sah karena ibrohnya airnya telah membasuhi bagian ini ya kan yang penting semuanya kena kena oke urusan dalk dalk itu gini ini dalk ini namanya ini dalk memijit atau mengarsir air ke tubuh ini dalk atau kadang-kadang kita lihat sebagian dari orang kadang-kadang bapak-bapak males atau anak kecil air banyak itu digini aja gitu ya udah yang penting kena semua udah kayak gitu aja sah atau tidak kalau kena semua sah urusan dalk itu sunnah yang penting semuanya kena basuhan basuhan air yang ngalir itu dalk namanya ya tapi kalau misalnya takhlil takhlil menyela ya ini juga termasuk takhlil ini ini diginiin apa namanya digeser-geser ini juga untuk mentakhlil yaitu supaya apa selah-selah yang tidak kena air kena air takhlil ada yang sunnah ada yang wajib menyela-nyela ada yang sunnah ada yang wajib kalau tangannya gak rapet kayak gini terus dia kayak gini kena air semua maka gak wajib takhlil tapi kalau jari kaki rapet gak mungkin air bisa masuk ke selah-selah antar jari kecuali harus ditakhlil maka menjadi wajib kalau gak diselah-selahkan gak sah wuduknya begitu juga dengan cincin menjadi takhlil wajib kalau misalnya cincin ini besar dan air gak bisa masuk kecuali harus dikocokkan maka takhlil ini menjadi wajib bisa tahu bedanya sekarang mengetahui istilah-istilah itu berarti nanti petanya dapat jadi ada gosel mencuci atau membasu dan ada masah mengusap kalau mengusap cukup palak sama telingan mengusap mengusap itu antum gak dipikirin uh ini bagian rambut sini kena gak ya ketom biasanya bagian sini kena gak ya gak dipikirin yang penting ini aja makanya sebelum sebelum dimasuk ke kepala sebelum ke kepala boleh hantum giniin tangan dicipratin gitu supaya agak keringan dan cuma lembab doang terus hantum giniin ini selesai sampai telinga pun gak harus hantum kocok-kocok semuanya wuh banyak enggak enggak cukup gini aja selesai ada pun yang bagian yang dicuci dibasu seperti muka tangan sama kaki maka ini tidak diwajibkan dalg gini-gini gak wajib ya tetapi kalau memang dalg itu sangat dibutuhkan dan mungkin ada bagian wajah yang berlipat misalnya dan takut gak kena maka bisa menjadi wajib untuk dipijat bagian itu begitu atau takhlil paham insya Allah Pak ya udah dapet hadiahnya dapet hadiahnya ada lagi nah dapet lagi tuh hadiah tuh kalau misalkan kalau misalkan kalau misalkan sana pernah mendapatnya jadi waktunya 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 lagi ngantri wudhu depan hantum memang proyatif depan hantum memang proyatif bukan disini tapi kan oh ya Alhamdulillah karena panggilan panjal karena panggilan panjala karena panggilan panjal karena panggilan panjal oh nah pernyata dia setelah berjalan akan mengadakan sebagian imam apakah sholat imamnya itu sah dan kalau misalkan sholat imamnya tidak sah apakah maksudnya itu atau masih tidak sah Solat imamnya tidak sah Dan makmum yang mengetahui Dia kayak gitu Tidak boleh berimam dengan dia Kalau misalnya bisa Kasih tau dia bahwa saya itu tidak sah Kalau gak mau tau dia nya yaudah Antun bikin jemaah lainnya Setelah dia solat Solat imam itu tidak sah Tapi makmum yang tau Gak boleh berimam dengannya Tapi makmum yang tidak tau Maka solat mereka sah Itu menurut imam syafi'i Dikiaskan Itu merupakan salah satu kiasan Dari perkataan imam syafi'i Kalau ada seorang imam Jadi imam padahal dia belum mandi junub Dia junub pastinya Dia belum mandi junub Maka gimana solatnya Asli sah atau tidak Tidak sah karena belum mandi junub Makmumnya gimana Kalau makmumnya Tidak tau dia dalam kondisi junub Maka makmum sah Solatnya Jadi gak kena ke makmum Tapi imam ini sah Tidak sah Kecuali kalau makmumnya tau Makmumnya tau Ini kan kamu Ini kan imam ini lagi junub Tapi tau dari mana Anak juga gak tau Anak juga gak tau Tokomisi tau mereka Ya Nah Begitu Entah gimana caranya gitu Ada caranya Tapi saya juga Sampai sekarang gak tau Gimana caranya Jadi Jadi makmumnya sah Solatnya Seperti tadi Antum mau nanya lagi Ntar belum selesai Seperti tadi Imamnya gak sah hudunya Tapi kan gak semua makmum tau kan Makanya tidak tau Mereka tetap Salatnya Tapi Antum Kalau masih disitu Salat sama dia Gak sah Salat Antum Menjelesaikan seluruh Ya Iya Enggak Enggak Antum belum menonaikan Kenapa Karena Antum cabang berimam Dengan imam yang tidak sah Solatnya Asalnya sebenarnya Imam kalau tidak sah Harusnya makmum tidak sah Tapi ini makmum Diberi uzur Karena kejahilan Tidak tau Ada pun yang tau Maka gak ada uzur bagi dia Dia harus mengulang solatnya Atau tidak sah Solatnya yang tadi Gitu Jadi Kenapa makmum yang gak tau ini Dianggap sah Solatnya Karena gak tau Ya Dan kalau Antum Kasih tau juga Mereka belum tentu percaya Susah Gitu kan Tapi bagi imam yang junub Ya Kemudian Enggak Solat subuh Gitu kan Tadi malam junub Solat subuh Lupa mandi junub Ya Abis zikir Udah beriubau gitu kan Ngadap makmum Astaghfirullah Subhanallah Oh iya Selamat jub Saya Macam mana pula nih musibah nih Ya kan Nah yang seperti ini Dia wajib untuk mengilankan Menyebar luas Memberitahu Mengorasikan Assalamualaikum Ya Bapak-bapak tolong tenang Ini ujian ya Tenang ya Afwan ini memang berat Saya mengatakan Afwan solat saya tadi tidak sah Karena saya Belum mandi junub Geger langsung Wah Geger langsung Tapi harus kayak gitu Supaya apa Gak boleh didiem Ah gak apa-apa Saya doang Malu ah Gak usah Gak boleh kayak gitu Imam harus mengatakan Afwan tadi saya gak sah Solatnya Enggak tau karena mungkin Belum mandi junub Atau karena wudhunya Tadi belum lupa wudhu Atau gimana Pokoknya Kalau memang dia tau Dirinya tidak sah Solatnya Dia harus Bukas tau kemakmum Yang tersisa disini Aduh makmum Yang sudah mencar jauh Itu ya Mau gimana lagi Sudah susah Atau baru ingat Nanti jam 7 Waduh Tadi subuh Saya kan Nomad di sub Tadi saya jadi imam Nyari makmum Satu-satu Susah Kalau dalam kondisi Kayak gitu Kalau saya nanti Beri uzur Tapi kalau kondisinya Di depan makmum Banyak Maka dia harus Memberitahu Bahwa saya Solat tadi tidak sah Kalau begitu Ada lagi Ya pak Benarkah Ketika Solat sudah mulai Solat berjamaah Atau Sudah kompat Yang harusnya Tiga kali Nusun-nusun itu Menjadi sekali Betul Itu Lebih afdol Seperti itu Karena mengejar Ketepatan Solat Fardu Dari awal Itu lebih Afdol Dibandingkan Melengkapi Sunnah Wudu Terlebih Ada kebaikan Juga Dijauhkan Dari Kemunafikan Kalau dia Mengendapatkan Dari awal Tapi ala kulihal Sebenarnya itu pilihan Itu pilihan Tidak harus Dan Ya Tidak juga haram Jadi itu pilihan Saja Yang mau melanjutkan Tiga-tiga-tiga Tidak masalah Yang mau meringkas Juga tidak masalah Tidak ada masalah Dengan itu semua Insyaallah Tidak ada dosa juga Tidak ada masalah Wallahuala Tidak ada masalah Wudu ringkas Tidak masalah Dalam keadaan terburu-buru Wudu ringkas Tidak masalah Wudu itu Tidak harus Tidak harus Tidak harus Kadang-kadang Di beberapa yang Antrian panjang Kita ringkas Wudu kita Antrian panjang Ya jangan lama-lama Tiga-tiga-tiga Kemudian Untuk pala Diresapin Masalah Ya Itu Balik-balik Tinggal lama Itu orang Kalau bikin lama Ya Begitu pak Ya Ya Gak tahu Siapa yang duluan Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terambat Terambat Tidak ketentu Tidak ketentu menitnya Asal Semau mereka Tiba-tiba Udah aja Udah komat Atau udah sholat Bahkan Yang seperti ini Kita lihat Ya memang Asalnya sholat sunnah Lebih baik Lebih afdol Di rumah Dan rasulullah pun Sholat sunnah Qobliyah subuh Di rumah Dan riwayat Ibn Abbas Dan riwayat lainnya Di rumah Tetapi Adakalanya Kondisi Sebagian dari kaum Itu Mereka mendapatkan Masjidnya itu Berlomba-lomba Untuk cepet-cepetan Seperti ini Maka Wallahu'alam Afdolnya Antum Langsung ke masjid Sholat sunnah Qobliyah Di masjid Tapi tetap aja Terlambat Karena Mungkin Mungkin Mu'adzimnya Sensi mungkin Gak suka sama Antum Uh ada dia tuh Cepet-cepet komat Pokoknya gitulah Antum datang Udah komat aja Gitu kan Maka yang seperti ini Boleh dikodok Setelah Subuh Tapi Kodoknya dirumah Jangan di masjid Karena Kalau di masjid Ntar orang ngira Aliran sesat Atau Wah Dia mengulangin sholat Imamnya Kemudian Tersinggung Jadi Boleh dikodok Kalau memang Gak sempat Itu Jadi Saya sarankan Bapak Ya Bapak Sholatnya Di masjid Karena khawatir Ketinggalan Takbiratul ihram Imam Ya kan Kalau ternyata Wah Deket lagi nih Orang-orang Udah pada selesai Sholat Kok belia Tinggal saya doang Betul Pasti kau mati Maka udah Silahkan Diam aja Nanti dikodok Setelah Subuh Islam itu mudah Insyaallah Saya pikir Sebaiknya Selesai azan Menghindari subuhat Azan itu Disunahkan Menjawab Selesai azan Baru sholat Begitu Kalau mau buru-buru Silahkan Habis La ilaha illallah Jawab azan Allah marbadi Sampai akhir Kemudian sholat Kalau Bapak Mau lebih enak lagi Datang sebelum azan Lebih enak lagi Bapak yang azan Sendiri Iya Jadi tenang Ini saya yang azan Pokoknya kapan Selesai saya azan Saya yang sholat Skobliya Silahkan Silahkan Pak saya Sudah selesai Ini terakhir Pak Saya mau pulang Kangen rumah Saya dari siang Sudah keluar rumah Sudah malam Silahkan Pak Urinoir Itu nama kerennya Urinoir Pak Itu karena Tidak ada Penghalangnya Lebih baik ya Terus Hah Bapak Bapak Tujukan Poin sasarannya Itu di Temboknya Pak Jangan di Bagian bawah Jadi ini Hah Apa Jangan Begitu Pak Susah dijabarkan Dan susah digambarkan Pokoknya begitu Bapak Poinnya itu Titik poin sasarannya Jangan di bawah Karena kecipratan Saya gak percaya Mungkin pengalaman kita Berbeda Mungkin ya Gak boleh Pak Gak boleh Oh gitu Gak Kok pengalaman hidup saya Gak gitu Gak Siapa yang milih saya Ayo Gak Saya gak merasa gitu ya Tapi kalau misalnya Udah lah Anggap aja Kita ngalah aja Pernanya Anak-anak juga ngalah Antum lah ya Misalnya itu Nyiprat Kena celana Antum Basahi celana Antum Gak Bukan Bukan begini Dibasahi Karena gini Cuma buat Air kencing Anak kecil Laki-laki Yang belum makan Kalau air kencing Manusia Dewasa Gak bisa Diciprak doang Dibasuh Dengan air Basah Itu Keluar Kapan Keluar Kapan Gak usah Diorin air Kecuali yang ada Penghalangnya Begitu Ya Iya Enggak Anak pikir Hidup Hidup Antum Kayaknya Susah banget Kemana-mana Kecipratan Anak Gak masalah Berdiri Atau Cuma Mana yang lebih Meremas Yang niprat Kalau misalnya Kecipratan Maka Jauh yang seperti itu Kalau dengan Berdiri Di kecipratan Maka Dia silahkan Menjokok Kalau menjokok Kecipratan Maka dia berdiri Biasanya Semburkan di tembok Kalau di tembok Insya Allah Enggak Enggak balik Dia Enggak ada feedback Begitu 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 Pak ya Saya pikir Enggak sesulit Itulah Kencing Kencing Enggak sesulit Itu Pak Ya Wallahalem Anak Enggak tahu Kehidupan Antum Kayak gimana Yang saya pikir Pengalaman saya Hidup ini Indah Pak Enggak sesesah itu Ini Waduh Ini parah-parah Pemikirannya Saya Saya jadi pengen Cepat-cepat pamit Kayak gini Pak ini saya ada Hadiah untuk Bapak ini Karena Semangat sekali Masya Allah Ini hadiah dari saya Buat Bapak Khususus Buat Bapak Oh iya Bapak ini Kayak kesulitannya Kayak kesulitannya Bapak satu lagi Buat Bapak satu lagi Buat Antum Iya Mudah-mudahan Meringankan Kesulitan Bapak Cukup insya Allah ya Kita cukup sampai sini Kita pamit Anda dan tim Pamit Dan terima kasih Pada DKM Yang telah mengundang kami Dan juga terima kasih Kepada seluruh warga Dan jajaran Dari teman-teman Yang dari luar Jazakumullah Allah khairu jazak Ala huzurikum wa husri Istimaikum Mudah-mudahan Apa yang kita Dapatkan di sini Bermanfaat Dan bisa dimahalkan dengan baik Insya Allah ta'ala Wa salallahu ala Nabihina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Subhanakallahum Wa bihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astaghfirullah wa atuh